Halo sahabat BMI, welcome back to my channel Kembali lagi dengan saya, kembali lagi dengan saya Maid of the Yet Well, sahabat BMI, seperti biasanya Sebelum lanjut ke videonya Saya akan mengingatkan sahabat BMI Agar atau supaya tidak bosan-bosan ya Melihat muka saya yang pas-pasan ini Oke Pada kesempatan hari ini Karena hari ini hari libur saya So, hari ini saya akan bertanya-tanya Kepada beberapa sahabat BMI Tentang bagaimana perasaan sahabat BMI Apabila atau ketika bos kita atau majikan kita Memberi gaji tidak tepat pada waktunya So, buat kamu yang penasaran Jangan kemana-mana, tetap di mid of the year Dan, alangkah baiknya Sebelum lanjut ke videonya Sahabat BMI yang belum subscribe Belum subscribe ya Dan jangan lupa aktifkan tombol notification-nya Jangan kemana-mana Keep watching Keep watching Tentang mbak Boleh bertanya-tanya enggak Sedikit Boleh mbak Tanya masalah apa Saya mau bertanya-tanya Saya lagi bikin konten youtube Mengenai BMI Saya mau bertanya Boleh ya bertanya-tanya ya Boleh Saya mau bertanya Bagaimana perasaan mbak Kalau majikan kita Menggaji kita dengan telat Maksudnya lewat pada waktunya Melewati pada waktunya Ya ada bikduk ya Perasaan Belum digaji Kalau sudah digaji Tempat waktu kan Senang Kalau libur kan Bisa kirim uang Ke luarga Indonesia sana Tentunya Kalau Pas gaji Pas tanggal Pas gaji Senang banget Kerja jadi semangat juga ya mbak Iya Oke Ini Selama ini Majikan mbak Majikan mbak Pernah enggak Menggaji mbak Mbak dengan telat Pernah enggak Kalau majikan yang dulu pernah Kalau majikan yang sekarang Enggak belum pernah Alhamdulillah Oke Seumpama majikan mbak Menggaji mbak dengan telat Apa Solusinya Apa yang akan mbak lakukan Kepada majikan Mungkin membicarakan Atau bagaimana Ya langsung tanya Selisih satu liri Saya langsung tanya Itu kan sebab Ya itu sudah hak kita ya Jadi kita wajib bertanya ya Saya enggak kerasa takut Oke Ya itulah teman-teman Oke Terima kasih mbak Untuk waktunya Boleh dilanjutkan lagi Liburnya Sorry sudah ganggu waktunya ya mbak Oh boleh Enggak apa-apa Dengan cekat hati Terima kasih What is your name sis? Sorry I want to ask you something about How do you feel When your employer Let to give you salary First happy Yes Of course I will happy To give me on time In the salary Oh So your salary Almost on time Oke Oke What is your solution Maybe you can give us Solution If there is Some our friend Their employer Give them Let's salary Maybe I will just Ask your friend To ask Just wait If all your board To ask What is my salary It's okay You just wait The time Okay Jadi ya teman-teman Kalau This is What's your name Sorry Cherish Cherish sister said Cherish sister bilang Kalau ada majikan yang memberi Gaji telat Kita harus bertanya dengan baik Dengan kemajikan kita Ya itu saja Dari Oke Thank you so much Thank you Saya berada di Taman Tayoho Bersama Mbak Rindu Mbak Rindu Apa perasaan Mbak Rindu Kalau majikan Mbak Rindu Seumpama Majikan Mbak Rindu Menggaji Mbak Rindu Telat Si telat sih Satu minggu sih oke Tapi satu bulan Atau lebih Berarti ya Kita minta Apa Minta pertanggung jawaban Minta Solusinya gimana Kok belum digaji-gaji Jadi Oke Nah teman-teman Itu dia solusi dari Mbak Rindu Oke terima kasih Mbak Rindu Saya sudah berada dengan Mami Mami ini Halo Mami ini adalah Orang yang sudah saya anggap Seperti ibu saya sendiri ya Di Hongkong Jadi saya pun mau bertanya-tanya Sama beliau nih Tentang Ini loh Mami Saya mau bertanya Tentang Apa perasaan Mami Kalau majikan Mami Menggaji Mami dengan telat Oh Kalau Mami sih Biasa ya Sebab Paling telat juga Satu sampai dua hari Jadi Mami kalau seumpumannya lebih dari itu Mami selalu Bertanya Pak Dia sudah lihat jam Lihat jam Karena di jam itu memang ada tanggalan Oh Hai Hai Ya Kemudian Sorenya langsung digaji Alhamdulillah Jadi itu sudah dikatakan Boleh Itu tidak telat Alhamdulillah Saya tidak pernah telat Jadi boleh gak nih Mami kasih solusi Solusi Makasih solusi Untuk teman-teman BMI Di luar sana Solusinya yang terbaik Karena majikan Semua majikan itu Berbeda-beda Maksudnya Cara kita itu Jadi boleh gak Mami kasih solusi Untuk sahabat BMI Semua Solusi Bila mana ada BMI yang Gajinya sering telat Solusinya apa Pertama Kita harus sabar Sabar Kedua Kita harus Mengingatkan pada Bos Bahwasannya Kita waktunya Digaji Jadi jangan kita Buru-buru Langsung Lapor ke Yang berwajib Atau ke Agen Jadi kita harus Pertama mungkin Karena majikan kita itu Terlalu sibuk Di luar sana ya Untuk mengurusi pekerjaannya Sehingga sampai dia itu Lupa Untuk menggaji kita Nah jadi kita Tidak usah Berperasangka yang buruk Kita lebih baik Lekas tanyakan Pada beliau Kenapa Pak saya belum Dikasih gaji Atau Begini saja Pak Pak kamu belum Dikasih Saya belum Dikasih gaji Loh pak Pokoknya Mengingatkan beliau Agar beliau Selalu ingat Memberikan gaji Kepatan kita Oke Terima kasih Mami Jadi harus Jangan tergesa-gesa Atau terburu-buru Melaporkan kepada Ejen ya Mami Ataupun Yang berwajib Jadi kita bicarakan Baik-baik ya Mami Sama Majikan kita Masing-masing ya Soalnya mungkin ya Di antara Majikan kita Di luar sana Banyak sekali problem Yang kita tidak tahu Jadi kita harus memahaminya Masalah itu Satu Yang penting Ketika kita kerja Di rumah majikan Majikan bagus Tidak main tangan Tidak terlalu banyak Perintah Untuk ini Itu Ini Itu Seandainya pun Mereka memerintah Kepada kita Kita turutkan saja Karena memang kita adalah Bekerja bersama beliau Yang penting aman Mereka tidak pernah Memukul kita Tidak pernah Ngomelin kita Di pasar Di banyak orang Di public Tidak pernah memarahin kita Di public Begitu Itu pengalaman saya Dari satu majikan Ke majikan yang lain Karena Yang ini Majikan saya yang sekarang Itu saya sudah Insya Allah ini masuk ke 12 tahun Satu majikan Nah sedangkan yang dulu Itu Dua Dua tahun Hanya dua tahun Karena memang Yang dulu Itu Kurang Kurang lehat lah Intinya Kurang tidur Jadi tidak sesuai Dengan Oke Itu saja Mami Terima kasih Ya itulah teman-teman Solusinya ya Dari Mami Saya ya Ini Wanita Yang Sudah saya anggap Sebagai ibu saya sendiri Di Hong Kong Oke Don't forget Untuk selalu dukung Channel ini Dengan cara Like Comment And Subscribe Bye Bye Sekarang giliran semua Sahabat BMI Yang sedang menonton video ini Tinggalkan di kolom komentar Tulis di kolom komentar Bagaimana perasaan Sahabat BMI Ketika Majikan kita Memberi Gaji kita Tidak tepat Pada waktunya Kalau kamu merupakan Sahabat baru Made of the year Guruan subscribe ya Dan terima kasih Untuk yang sudah menonton video ini Keep watching Loving And sharing See you in the next video Bye Bye Terima kasih.